22 ayat Alkitab terbaik tentang keadilan di sepanjang masa Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa 23 sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa Yesaya 51 ayat 4 Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu Yesaya 61 ayat 8 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban Amsal 21 ayat 3 Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Masmur 33 ayat 5 Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah Roma 14 ayat 12 Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Keluaran 18 ayat 13 Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku Yeheskiel 44 ayat 24 Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang Lalu mereka pergi ke pengadilan Dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul Haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya Ulangan 25 ayat 1 dan 2 Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Beatle di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya Hakim-hakim 4 ayat 4 dan 5 Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Beatle, Gilgal dan Mispa Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu 1 Samuel 7 ayat 15 dan 16 Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan Karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan Mereka melakukan yang tidak patut Hakim-hakim 2 ayat 16 dan 17 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Penghutbah 12 ayat 14 Seluruh orang Israel Para tua-tuanya Para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut Berhadapan dengan para imam yang memang suku lewi Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu Baik pendatang maupun anak negeri Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa Hamba Tuhan Apabila orang memberkati bangsa Israel Yosua 8 ayat 33 Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka berlaku jahat Lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti alah lain Beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah ku perintahkan kepada nenek moyang mereka Dan tidak mendengarkan firman ku Hakim-hakim 2 ayat 18-20 Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri Yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda Di tiap-tiap kota Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu Bila kamu memutuskan hukum 2 Tawari 19 ayat 5 dan 6 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Yohanes 5 ayat 30 Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu Sebab Tuhan adalah Allah yang adil Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia Yesaya 30 ayat 18 Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah ku katakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Yohanes 12 ayat 48 Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya Masmur 112 ayat 5 Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Masmur 146 ayat 7 Hai manusia Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik Dan apakah yang dituntup Tuhan daripadamu Selain berlaku adil Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati dihadapan Allahmu Mika 6 ayat 8 Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum Aku hendak bermasmur bagimu Ya Tuhan Masmur 101 ayat 1 Jika diberkati silakan membagikan untuk memberkati orang lain Jika diberkati silakan